Mirsa pelarian Kobda Muslimin, otak pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri telah berakhir. Kobda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Sebelas hari menghilang otak pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri, Kobda Muslimin ditemukan tewas. Kobda Muslimin tewas di ruang tengah rumah orang tuanya di Keluruhan Trompo, Kendal, Jawa Tengah, Kamis Pagi. Dari sejumlah informasi yang beredar, Kobda Muslimin juga tewas setelah menenggak minuman beracun. Kobda Muslimin tiba di rumah orang tuanya Kamis Pagi dan muntah-muntah hingga akhirnya tewas. Jenazah Kobda Muslimin rencananya akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Otak pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri ini tengah diburu aparat gabungan. Ia tega menyewa empat pelaku untuk membunuh istrinya dengan ditembak di depan rumahnya di hadapan anaknya sendiri. Mengetahui korban hanya terluka, Kobda Muslimin justru tega memerintahkan kembali pelaku untuk menembak korban. Kempat pelaku beserta seorang penyedia senjata api sudah berhasil ditangkap polisi. Kempat pelaku dijanjikan bayaran lebih dari 400 juta rupiah, namun baru dibayarkan 120 juta rupiah. Tidak hanya sekali dari hasil pemeriksaan aparat gabungan terhadap empat pelaku penembakan, Kobda Muslimin ternyata sudah empat kali berencana membunuh istrinya, termasuk dengan meracuni hingga mengirimkan santet. Dari Kendal Jawa Tengah Tim Liputan Ainews, melaporkan.